Hai Beb welcome balik lagi ke YouTube channel aku siapa nih yang disini pernah kena copyright di YouTube channelnya pastinya bikin pusing banget kan yuk sekarang kita cari tahu gimana cara ngatasinnya jika kita kena copyright ini ketika YouTube kita punya kasus copyright dan itu merupakan copyright yang harus di takedown akan ada pemberitahuan YouTube di YouTube channel kamu kibat dari copyright ini selain kalian videonya bisa di takedown tapi kalian juga bisa terhambat untuk dimonetisasi terutama kalau peringatan sudah sampai peringatan yang ketiga ketika kalian sudah sampai peringatan ketiga bukan hanya di takedown tapi akun YouTube Anda juga bisa didelete kalian bisa mengakui aja kesalahan kalian mengenai hak cipta ini dengan kalian tidak menutup balik ke orang yang mengklaim hak cipta kalian apabila memang kalian memakai karya orang tersebut karena jika kalian menuntut balik dan terbukti kalian yang bersalah kalian bisa dituntut ke jalur hukum ketika masih peringatan pertama dan video kalian di takedown kalian bisa menghapus copyrightnya dengan cara mengikuti sekolah copyright dari YouTube dan selama 90 hari kalian tinggal tunggu aja dan tuntutan itu akan otomatis menghilang jika permasalahan copyright kalian merupakan dari lagu kalian bisa melakukan tindakan lainnya agar kalian tidak harus menghapus video yang sudah kalian upload kalian bisa mengecek di YouTube studio video apa saja yang terkena copyright nah kalian bisa pilih filternya di copyright claims dan keluar deh video video kalian yang terkena copyright dan dari video ini kalian bisa cek alasan kenapa video kalian terkena copyright disini kalian bisa see details sebagai contoh copyright disini termasuk strike edit dimana penuntut meminta untuk menghapus videonya dan kita tidak bisa mendapatkan pendapatan atas video tersebut kita bisa melakukan tindakan dengan menghubungi penuntut atau kalian bisa kirim klaim pemulihan atas video tersebut untuk permintaan pemulihan kalian harus perhatikan dasar-dasar permintaan pemulihannya syarat-syaratnya seperti pemulihan hanya boleh dikirim oleh uploader video asli atau jika YouTube salah dalam mengidentifikasi konten yang termasuk dalam copyright untuk peringatan pertama kalian bisa tunggu selama 90 hari dan kalian wajib untuk menonton copyright school yang sudah disediakan YouTube yang kedua copyright yang bersifat wajar disini kalian bisa see details dan itu tidak akan berimpak pada channel kalian tapi kalian tidak bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube disini yang terkena copyright hanya sebagian jadi hal apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah memotong video yang terkena atau jika kalian bermasalah dengan ragu kalian bisa mengganti lagu atau mematikan lagu yang kalian pakai dengan cara tersebut video kalian bisa dimonetisasi atau kalian bisa mendapatkan uang dari video tersebut makasih teman-teman udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai ketemu lagi di video laku yang selanjutnya ya bye bye G Terima kasih telah menonton!